Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Huniswa, kali ini kita jumpa lagi dengan saya Bima Fareza yang tentunya akan memandu dalam beberapa menit ke depan Dan tentunya di BBM, bincang-bincang mahasiswa buddhisma So kali ini kita akan membahas mengenai pameran Yang telah diadakan oleh 4 BKM Panorama Fotografi Yang tentunya sangat luar biasa diadakan dan bisa dibilang sukses telah terselenggara Dan kita juga kedatangan arah sumber yang sangat luar biasa Yang ini dari BKM Panorama Fotografi Yang juga akan memberikan ilmu baru kepada Sobat Mahasiswa Unisma Mungkin boleh kita sampaikan terlebih dahulu Soal bagikah bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Dan mungkin seluruh kita memasuki sesi BBM BINJAM-BINJAM Baran Mahasiswa Unisma Mungkin ada sebuah pepatah nih Tak kenal maka tak sayang Mungkin dari itu, maka dari itu Boleh perkenalan terlebih dahulu Halo teman-teman semua Perkenalkan saya Isma Saya disini sebagai Ketua Umum Panorama Fotografi 2024 Oke, perkenalkan Nama saya Mewak Tidak Alpan Anggota OKM Panorama Fotografi Koordinator Divisi Detak Perkenalkan nama saya A'la Syarina Awalin Setiawan Saya sebagai pameris terbaik di pameran Diversity in Frame UKM Panorama Baik, sangat luar biasa sekali ya Teman-teman Sobat Mahasiswa Unisma Bahwa inilah wajah-wajah dari UKM Panorama Fotografi Yang telah berprestasi juga telah mengadakan pameran yang tentu sangat luar biasa Yang bertemakan Diversity in Frame Yang tentu ini adalah tema yang menggambarkan begitu sangat luar biasa Yang telah diadakan oleh UKM Panorama Fotografi Dan mungkin langsung saja nih Kak ya Mungkin juga teman-teman juga menunggu Apa saja nih ilmu baru yang akan diberikan oleh kakak-kakaknya disini Mungkin untuk pertama nih pertanyaan dari saya Konsep pameran seperti apa nih yang diadakan oleh UKM Panorama Fotografi Untuk pameran yang telah diadakan dengan yang bertemakan Diversity in Frame Disilahkan Oke mungkin untuk konsep pameran kami kemarin adalah Diversity in Frame Yaitu keberagaman dalam bentai Jadi disitu para pameris tidak ditekankan untuk mengambil suatu konsep atau bagaimana Jadi untuk para pameris sendiri diberi kebebasan untuk menentukan genre mereka sendiri Agak lebih struggle dan sulit menurutku Karena tidak ada tema yang ditetapkan Luar biasa ya Sobat Unisma bahwa tadi telah dikatakan mengenai konsep pameran yang telah dibuat Untuk menyelenggarakan pameran yang bertemakan Diversity in Frame Mungkin selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya Apa sih persiapan untuk dilakukan dalam melaksanakan penyelenggaraan pameran Diversity in Frame ini? Disilahkan Oke mungkin untuk persiapannya sendiri karena kami ada tiga hari ya mas ya Tiga hari itu sebenarnya sangat lama Jadi hari pertama itu kita peresmian, pemutukan pita dan sebagainya Terus hari kedua itu kita ada hunting stage Yang dimana diisi oleh dari UKM Teater Jadi teman-teman dari teater itu tampil terus kita motret Terus juga dilanjut dengan pameran lagi Terus pas hari ketiga itu secara sehan sekaligus penutup Dan juga kebetulan dihibur oleh live music dari teman-teman UKM Musik Gaung Dan di hari ketiga itu tentunya itu memperpakan hari yang paling berat bagi para pameris Soalnya mereka mempresentasikan karya mereka di depan para audiens Yang dimana audiensnya itu berasal dari berbagai kalangan Ada yang jurnalis, ada yang fotografer Dan juga ada dari teman-teman komunitas fotografi semolah raya Ada yang dari Surabaya juga dan Umpasuruan dan masih banyak lagi Jadi mungkin itu tantangan tersendiri bagi teman-teman Nah untuk persiapannya sendiri dari panitia itu karena persiapannya ini kurang lebih 2 bulan Itu sangat panjang ya mas Jadi mulai dari mau kesiapkan desain untuk pamerannya sendiri Konsepannya mau seperti apa dan sebagainya Jadi untuk pameran sendiri ini itu bisa dibilang broker kami yang paling berat Soalnya persiapannya lama terus pelaksananya juga lumayan lama 3 hari Beda dari persiapan untuk broker-broker yang lain Jadi lumayan berat Mungkin nanti bisa di teman-teman eh pameris bisa menjelaskan nanti gimana persiapan mereka Yang luar biasa ya Sobat Unisma mungkin tadi telah dikatakan tentang Kak Isma Mengenai pameran yang telah diadakan benar-benar panjang Dan benar-benar diperhatikan detail-detailnya seperti itu ya Mungkin kalau dari Kak Alvan Mungkin kalau untuk persiapan sendiri ya Persiapan dari panitia sendiri Sebenarnya struggle juga Karena persiapan untuk pameran ini kurang lebih selama 2 bulan Jadi disitu kami kebetulan transkul juga karena kekurangan panitia juga Jadi kebetulan sempat ngambil dari beberapa anggota Jadi anggota-anggota itu kita masukkan ke persi yang ada di pameran ini Jadi untuk ada yang beda di rumah dan lain-lain gitu disini Oke itulah tadi Sobat Mahasiswa Unisma tentunya Mengenai persiapan untuk diadakannya pameran diversity in frame ini Mungkin kalau dari persiapan untuk dari pameris sendiri bagaimana? Aku sendiri kemarin bisa sampai tek itu sampai 6 kali Karena emang di 4 tek awal itu Antara onsetnya belamateng Atau yang ditunjukin apa itu masih bingung juga Buat nentuin Lalu mungkin kurang dari entah pencahayaannya Atau angel ngambil fotonya ada yang kurang tepat Jadi makanya sampai mengulang sampai 6 kali itu Di 2 tek yang terakhir itu sebenarnya konsepnya udah nemu Udah mateng di yang kelima itu Tapi ternyata kurang dari segi tek tek kekembilan Fotonya masih kurang tepat Jadi di tek ke enam dicoba diperbaiki Sama dibantu sama kakak pembimbingnya Dan akhirnya nemu karya yang udah pas Dan bisa disetorin ke kuratot Baik luar biasa ya teman-teman sobat mahasiswa Bisa dilihat bahwa benar-benar persiapan yang sangat panjang sekali Yang telah diadakan atau telah dibuat oleh Pak Meri Seperti itu Dan mungkin pertanyaan selanjutnya nih ya kak Siapa saja ini yang telah berkunjung dalam pameran tersebut Apakah hanya untuk mahasiswa saja Atau untuk diumumkan seperti itu Disilahkan Kebetulan Untuk yang pengunjung ini Umum sih mas Jadi banyak dari Forum komunitas fotografi Malang Surabaya Krisyik juga ada Terus ada juga dari lembaga pers Seperti contoh Times Indonesia Prater Malang Dan lain-lain Oke berarti Benar-benar Seluruh nasional seperti itu ya Sangat luar biasa ya Sobat Unisma Mungkin selanjutnya nih ya kak Pertanyaan selanjutnya juga Mewakili pertanyaan teman-teman Sobat Unisma Apa nih yang telah Menginspirasi Kakak-kakak ini Untuk dapat mengadakan Pameran Diversity in Frame ini Disilahkan Kalau dari aku sendiri Mungkin untuk inspirasinya itu Karena Apa ya Lebih ke teknik aja sih mas Kalau untuk Aku sendiri untuk inspirasi Terciptanya dari Pameran ini Ya itu kan temanya Diversity in Frame Dimana mengangkat tema Keberagaman Jadi Kita itu tidak Membatasi Pameris Untuk mereka mengambil karyanya Jadi Untuk keberagamannya itu Sebenarnya lebih ke karya-karya mereka Jadi karya yang mereka buat Karya yang mereka take Itu Sebisa mungkin mereka bisa jelaskan Dan mengandung makna Di dalamnya Mungkin bagi Teman-teman yang Tidak berkecimpun Di dunia fotografi Mengambil gambar itu Sangat gampang Jadi kayak langsung Ngambil-ngambil aja Cuman Tapi bagi kita Yang Di fotografi Tentunya Kita melihat foto itu Punya makna Jadi tiap foto itu Bagaimana caranya kita Memaknai sebuah foto itu Jadi mungkin inspirasinya Kalau bagi aku sih Aku pengen melihat Teman-teman panorama Dan calon anggota Mereka tuh bisa Memaknai sebuah foto Ataupun karyanya Mereka ambil Oke teman-teman sobat mahasiswa Berarti benar-benar Sangat luar biasa ya Mengenai inspirasi Yang telah disampaikan Oleh Kak Isma Mungkin kalau dari Kak Alvan Mungkin kalau dari aku sendiri sih Lebih Karena Ini adalah salah satu Broker wajib dari kami Yaitu Jadi sebelum Kita Menjadi Anggota UKM Panorama Fotografi Harus atau diwajibkan Untuk mengikuti Pameran Fotografi Seperti Pameran yang telah kami adakan Oke luar biasa ya Sobat mahasiswa Mungkin kalau tadi Mengenai acara Yang telah diadakan Inspirasi apa aja Yang telah Tadi disampaikan Mungkin selanjutnya Dari Pak Meris nih Inspirasi apa Yang Pak Meris Telah berikan Untuk Bisa menjadikan karya itu Sangat luar biasa Disilahkan Dari aku sendiri Konsep yang aku pakai Pasti dari Terinspirasi dari Tema Keberagaman Yang mau ditunjukkan Disitu aku milih Buat Representasi Gimana Orang-orang dari Zona nyamannya Disitu aku ada Menampilkan Tiga karya Karya yang pertama itu Menunjukkan Seseorang Yang berada Dalam zona nyamannya Dan dia ngerasa Sepertinya Perlu ada Yang baru deh Ada pengalaman baru Yang aku Coba Lalu di Foto yang kedua Disitu Orang tersebut Sudah merasakan Sepertinya Emang harus keluar deh Harus nyambah hal-hal yang baru Untuk belajar lagi Dan di Foto yang ketiga Disitu Menunjukkan Orangnya sudah Orang tersebut Sudah bisa Keluar dari Zona nyamannya Dan Merasakan Oh ternyata Keluar dari Zona nyaman itu Tidak seburuk itu kok Dan ternyata Aku bisa Dan itu Menyenangkan Baik Luar biasa sekali ya Sobat mahasiswa Unisma Bahwa seperti yang Dikatakan tadi Untuk selalu dapat Keluar dari Zona nyaman Seperti itu ya Mungkin kita akan Beri terlebih dahulu Sobat Unisma Karena kita nantinya Akan membahas Juga sangat luar biasa Maka dari itu Jangan lupa tetap Stay tune di BBM Unisma Bincang-bincang Mahasiswa Unisma Juga sangat luar biasa Kembali lagi bersama kami Di BBM Bincang-bincang Bar mahasiswa Unisma Dan kali ini Kita akan melanjutkan Mengenai Pameran Diversity in Frame Mungkin untuk Pertanyaan selanjutnya Juga mewakili Dari pertanyaan Sobat mahasiswa Unisma Bahwa Mungkin boleh Diceritakan Salah satu karya Yang telah dipamerkan Mungkin boleh Dari pameris Seperti yang Tadi Udah Alfa bahas Karya aku sendiri Judulnya Breakthrough Tentang Seseorang yang Keluar dari zona nyamannya Mungkin Bagi aku sendiri Zona nyaman itu Bukan sesuatu yang Terbahaya Tapi Aku dari foto itu Ingin nunjukin Kalau zona nyaman itu Yang perlu dilakukan Dalam Memperlu Zona nyaman yang ada Jadi bukan Zona nyaman itu Yang menahan Kita Buat Nggak melakukan Sesuatu Mungkin Contoh Kalau kita udah nyaman Akhirnya Nggak mau ngerjain tugas Padahal kan Itu perlu Zona nyaman sendiri Yang aku maksud Dari foto itu Bisa kayak Oh Kayaknya harus Ngerjain deh Biar nanti Nggak numpuk tugasnya Atau Dari situ Yang aku maksud Menerombos Luar biasa sekali ya Sobat Unisma Yang telah dikatakan oleh Kakaknya tadi Iya mas Ini juga Sebenarnya kan Kalau kita banyak ya mas ya Nah kemarin itu kebetulan Dari Mas Alvan sendiri Kemarin sempat ikut Peksinida Jadi Alhamdulillah Juara satu Dan itu juga dipamerkan Oke wow Berarti benar-benar Sangat luar biasa ya Mungkin boleh diceritakan Oke Mungkin Kalau dari karyaku sendiri Karyaku Baksimida kemarin Berjudul Harapan Dalam Ketidakpastian Jadi Disitu Dijelaskan Saya menjelaskan Bahwa Seorang gadis Yang matanya Tertutup oleh Kain hitam Yang melambangkan Ketidakpastian Atau kemudahan Tentang masa depan Dan disitu Gadis tersebut Membawa Bunga mawar Yang melambangkan Keindahan Koromantisan Dan kebahagiaan Dan Konsep dari foto Saya sendiri itu Ingin menceritakan Bahwa Seorang gadis Yang tidak tahu Tentang Masa depannya Tetapi Dia menginginkan Masa depannya itu Indah Bahagia Dan romantis Seperti Bunga mawar yang Di bawah Baik luar biasa ya Sobat Unisma Karena Yang telah disampaikan Tadi bahwa Pameran yang telah Dipamerkan Itu benar-benar Karya yang Selalu bermakna Dan untuk dipamerkan Untuk menjadi Sebuah pameran Yang sangat luar biasa Seperti itu ya Mungkin untuk Selanjutnya nih Dalam sebuah Event mungkin Ada sebuah Tantangan Yang telah Di Adakan Mungkin boleh Dispil kepada Sobat mahasiswa Apa sih tantangan Yang telah diadakan Seperti itu Kalau tantangan Dari pameran kami itu Mungkin Kalau dari perspektif Aku sebagai Pengobos ya Mas Jadi Teman-teman itu Kewalahan sih Seperti yang kita katakan tadi Karena kita kekurangan orang Jadi kayak Kewalahan Terus Banyak Banyak yang kita Perlu persiapkan Kayak Misalnya Di divisi DPDD itu Menyiapkan banyak Desain Dan itu Teman-teman itu Sampai burn out Dan mereka tuh Nggak bisa Buat inspirasi Ini mau dibawa Kemana arah desainnya Jadi kayak Lebih ke Tantangannya itu Lebih ke Di persiapannya aja sih Pas udah selesai itu Pas udah Pelaksanaannya Itu Alhamdulillah Udah Tidak Se Hektik Pas persiapan Dan juga Tidak sesusah Pas persiapan Jadi Mungkin tantangannya Lebih ke Pas persiapannya aja Itu sih kalau dari aku Sebagai pengurus Melihat kepanitiaannya Oke baik Mungkin kalau dari Kak Alvan Oke Mungkin untuk Tantangan Dari pameran Kemarin Mungkin kalau Dari aku Seperti panitia Sih lebih ke Tantangan Apa ya Ke persiapan Kamin Tantangannya Ada di Kita yang Kekurangan Anggota Sebetulnya Jadi Banyak Kebetulan aku Masuk di CBDD Banyak Desain-desain Yang harus Didesain Terus banyak Editing Yang harus Diselesaikan Terus Belum lagi Sama dokumentasi Mungkin tantangannya Lebih ke Kepanitiannya Oke baik Tadi kan sudah nih ya Tantangan Mengenai Kepanitian Atau sebuah Event Mengadakan Sebuah acara Mungkin kalau Tantangan Dari Kakak Alin Bagaimana nih Tantangan Yang telah Dihadapi Dari Pandangnya sendiri Pasti Banyak Yang ngalamin Tantangan Yang sama sih Dari Nyari Konsep Atau Kalau udah Nama konsep Tidaknya Kurang oke Atau Misal Kalau udah Nama konsep Tidaknya oke Menurut Kita sendiri Mungkin Pengalamannya Kurang ya Itu udah Tapi ternyata Kata kakak Pemiminya Kayaknya ini Masih kurang Dait Kayaknya perlu Dibenangin Ini itunya Lalu Setelah dari kakak Pemimin Misal oke Bisa jadi Dari kuratornya Itu ada yang Kayaknya ini Perlu diulang lagi Jadi Banyak Tantangan Tantangan Dari segitu Baik Baik Luar biasa ya Sobat Unisma Karena Seperti yang Telah disampaikan Untuk tantangannya Ini benar-benar Sangat banyak Dan tentunya Bisa teratasi Seperti itu ya Mungkin Pertanyaan selanjutnya Juga mewakili Dari pertanyaan Sobat Unisma Untuk pertanyaan selanjutnya Bagaimana Respon Pengunjung Setelah menikmati Pameran Yang telah diadakan Yang tentunya Bertemakan Diversity in Frame ini Disilahkan Mungkin untuk Respon pengunjungnya Mas ya Soalnya kita juga Menyiap Kita itu pas pameran Menyiapkan Yang namanya Papan kesan dan pesan Jadi Pengunjung itu Bisa sebebasnya mereka Untuk menulis Kesan dan pesan mereka Tentunya banyak Untuk kesan dan pesan Ada Yang memberikan kritik Ada yang memberikan Masukan juga Dan juga tentunya Ada yang memuji Nah yang paling berkesan Bagi saya Untuk kesan dan pesannya itu Karena Beberapa tahun Dalam ini Ini untuk UKM panorama Fotografi itu sendiri Mengalami kemunduran Karena dimulai Dari COVID-19 Nah itu Dan alhamdulillah Tahun ini Kata Para pengunjung Yang dimana Kita juga Tentunya kedatangan Anggota kormatan Anggota istimewa Yang sudah melihat Proses panjang Dari panorama Fotografi ini Mereka mengatakan Bahwa Pameran kita Tahun ini itu Alhamdulillah Lebih bagus Dari tahun-tahun sebelumnya Jadi Menurut saya Untuk kerja keras Dari setiap Pameris Dari teman-teman Panitia Dan juga Pemurus tentunya Itu terbayarkan Jadi Tidak hanya dikritik Tetapi juga Kita menerima Banyak pujian Alhamdulillah Oke Luar biasa sekali ya Teman-teman Sobat Unisma Mungkin Ini kita Beranjak di Sesi yang terakhir ya Atau pertanyaan yang terakhir Juga mewakili Pertanyaan dari Sobat Unisma Yakni Pesan atau Saran yang Ingin dibagikan Kepada mahasiswa Unisma Agar sama halnya Untuk menjadi mahasiswa Yang tentunya Terus berkarya Juga mungkin Serta ajakan Kepada mahasiswa Untuk bisa menjadi Mahasiswa yang Berprestasi Mungkin boleh Dari kealin terlebih dahulu Disilahkan Mungkin kalau untuk Aku sendiri Lebih kekesan Karena Terima kasih Untuk panitia Semua kakak-kakak Yang membantu Dari situ Kita dapat Pengalaman Yang banyak Ilmu-ilmu Yang banyak Dari situ Kita juga Dari situ Kita Mendapat Mungkin Kritikat Dan yang mana itu Bisa membangun Kita untuk Jadi Lebih baik Take fotonya Lebih baik Saran-sarannya Pengalaman-pengalamannya Disipul Pasti Dari aku Dan dari teman-teman Yang lainnya Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Baik Sangat luar biasa ya Sobat Unisma Mungkin kalau dari Kak Isma Kalau dari aku sendiri Mungkin Untuk pesan dan pesan Bagi teman-teman Mahasiswa Karena Kita Kalau bagi Aku sendiri Menjadi mahasiswa Itu adalah Sebuah privilege Yang dimana Gak semua orang bisa Jadi Selama menjadi Mahasiswa Sebisa mungkin Kita memanfaatkan Setiap peluang Yang ada Ambil Sebanyak-banyaknya Kesempatan Dan juga Peluang Jadi Menurut saya Berprestasi itu Tidak hanya Tentang kita Mendapat juara satu Atau mendapat Medali Ataupun piala Tapi Bisa loh Melalui hal-hal Kecil yang lain Contohnya Kayak Alin Dan juga Teman-teman UKM Panorama Fotografi Yang melaksanakan Pameran Menurut saya Itu juga Sebuah prestasi Dimana juga Di UNISMA ini Sangat banyak Organisasi yang bisa Kita Tempati untuk kita Melembangkan Soft skill kita Contohnya Kayak masnya sendiri Dari UKM KPN Dan dari kami UKM Panorama Dan juga Tentunya Untuk berprestasi itu Tidak hanya terbatas Sampai disitu aja Banyak hal yang bisa Kita coba Dan mungkin Ini Sekarang Banyak Dari Gen Z Yang sangat Membatasi dirinya Karena mereka Introvert Ataupun Tidak bisa berbicara Depan umum Menurut saya Prestasi itu Tidak hanya terbatas Sehari sampai kita Pas introvert aja Tapi Kita bisa loh Melakukan hal-hal Hal-hal baru Ataupun Hal-hal yang positif Lainnya Karena Saya sendiri percaya Bahwa Hal-hal yang kita lakukan Dengan positif Nantinya akan membawa Dampak yang positif juga Baik Sangat luar biasa ya Sobat Unisma Karena Seperti yang telah Disampaikan oleh Kak Isma tadi Kita juga harus Perlu dan penting Untuk mengeksplor diri Agar selalu Memberikan suatu Output yang Sangat positif Mungkin kalau dari Kak Alvan Mungkin Kalau Pesan dari aku Sendiri sih Selain Kita harus Mengembangkan Bidang akademi kita Kita juga harus Membembangkan Bidang non-akademi kita Ya seperti Mengembangkan Soft skill kita Seperti contoh Di bidang fotografi ini Jadi Banyak juga Di Unisma Juga Beberapa UKM juga Yang bisa Mengembangkan Soft skill kita Kalau Dari saya sendiri sih Lebih ke Fotografi Jadi kita Mengembangkan Soft skill Soft skill kita Di UKM Panorama Fotografi sendiri Tidak cuma Ada fotografi Sebenarnya Nanti disana Kita bisa Mengembangkan Fotografi Desain grafis Dan Videografi Dan dunia Post Baik sangat luar biasa Ya Sobat mahasiswa Unisma Itulah tadi Podcast kali ini Tentunya Mereka Sebagai narasumber Juga telah Memberikan ilmu Baru kepada kita Untuk Dijadikan sebuah Pengalaman Dan menjadi Sebuah Mahasiswa Yang tentunya Berprestasi Seperti kakak-kakaknya Dan saya ucapkan juga Terima kasih banyak Karena telah hadir Dan berbagi ilmu Kepada kita Untuk Bisa dijadikan Sebuah Pengalaman Yang tentu Sangat luar biasa Dan saya Sebagai Podcaster Pamit undur diri Jika ada Tutur kata yang kurang berkenan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan jangan lupa Tetap Stay tune Di BBM Binjang-binjang Mahasiswa Unisma Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton